Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dari pembaruan aplikasi whatsapp terbaru Dan tepatnya tadi sore baru saja saya melakukan pembaruan aplikasi whatsapp Dan saya mau menemukan salah satu pembaruan yang ini mungkin sedikit menonjol sekali ya Ya ini ada pembaruan dari aplikasi whatsapp Dari maksudnya tentunya melakukan pembaruan tentang saluran yang terdapat pada aplikasi whatsapp Ya disini untuk salurannya akan menampilkan di halaman pembaruan Digumpulkan menjadi satu pada status dari tampilan status yang biasa kita lihat disini Jadi saat kita melakukan follow ataupun ikuti kepada salah satu saluran penyedia dari channel saluran Yang terdapat pada Indonesia ataupun dari luar negeri Ini nanti akan menampilkan di halaman ini Dan untuk status teman-teman kita ataupun pengguna dari whatsapp yang kita miliki Akan ditampilkan horizontal ya Akan datar ataupun berderet seperti itu tidak turun ke bawah Seperti yang sebelumnya kita lihat untuk pembaruan status dari aplikasi whatsapp sebelumnya Ya ini menurut saya jadi buat tonton yang mungkin banyak sekali kalian yang menangkapi Bahwa fitur ini cukup mengganggu Namun ini menurut saya adalah fitur yang cukup bermanfaat juga Dikarenakan disini kalian dapat mendapatkan informasi secara langsung Melalui whatsapp mengenai dari update-update terbaru disini ya Selesai dari channel ataupun saluran yang kalian ikuti Nah disini buat kalian yang mungkin suka sekali menonton dari bola Ataupun informasi seputar berita kesehatan Dan banyak lagi adalah family 100 Indonesia Disini cukup membantu ya Buat kalian mungkin pengguna ataupun yang lebih aktif Di jaringan sosial seperti ini Ataupun ingin mendapatkan informasi dari berita sepak bola Real Madrid Kemudian ada Barcelona juga tadi ya Saya lihat ada Barcelona Jadi ini dapat dimanfaatkan buat rekan-rekan yang mungkin kalian Memanfaatkan dari fitur channel dari saluran whatsapp ini Namun buat kalian yang mungkin tidak menyokai ataupun kurang suka dengan tampilannya Tidak perlu khawatir disini kalian tidak perlu melakukan ikut Ataupun tidak perlu mengikuti dari saluran channel tersebut Nah disini kita bisa unfollow saja ya Pilih ke bagian channel saluran yang kita pilih disini Nah yang tampil Lalu disini pilih ke menu 3 titik di bojok kanan atas Nah disini bisa batalkan ikuti Nah kemudian kalian tinggal dibatalkan ikuti semua disini ya Kita akan membatalkan Netflix Nah setelah kita membatalkan keseluruhan Ya hopun kita akan membatalkan ya Ya nanti akan menampilkan status berdaret seperti ini ya Jadi tampilannya tidak datar lagi Namun berdaret ke bawah ya Ini mungkin saya rasa tidak terlalu mengganggu ya Karena untuk tampilan dari update whatsapp seperti ini Sudah dari pusat dan penyedianya ya Setelah kita melakukan update Dan saran saya seperti itu Untuk kalian jangan dan tidak perlu melakukan update apapun Melakukan pembaruan apapun Dari aplikasi whatsapp Mengunduh aplikasi melalui Selain dari google playstore itu menurut saya sedikit berbahaya Dikarenakan untuk keamanan yang sangat terjamin Hanya milik google Dan itu menurut saya itu sangat terjamin keamanannya Dan sistem dari google itu Apalagi ini milik whatsapp dari orang yang sangat Sangat kita kenal orang yang populer sekali dari mark ya Mereka dan komunitasnya memang sudah menata secara keseluruhan Tentang algoritma dan penataan ataupun update terbaru Untuk kepentingan ataupun kemaslahan dari pengguna semuanya Dan untuk kalian yang mungkin tidak begitu menyukai Tentang update terbaru dari saluran yang terdapat pada aplikasi whatsapp Selain kalian tinggal di unfollow saya seperti ini Supaya tidak menampilkan dari update terbaru mengenai saluran Yang tersedia pada aplikasi whatsapp yang kalian miliki Dan begitu untuk informasinya Semoga informasi yang bermanfaat Semoga kalian suka Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax